Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat bingka ABC kue bingka ABC ini sebenarnya mirip banget dengan kue bolu ABC tekstur bolunya sangat lembut pori-porinya juga sangat kecil rasanya pun juga sangat enak nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai pertama-tama siapkan tiga butir telur telurnya saya pakai yang ukuran sedang kemudian tambahkan 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP 110 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan 1.2 sendok teh vanilla extract boleh pakai vanili bubuk kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi mixer adonannya hingga kental putih dan berjejak nah seperti ini adonannya sudah kental dan pada saat kita angkat mixernya adonannya tidak mudah jatuh selanjutnya tambahkan 1.2 sendok teh baking powder dan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 14 sendok makan jika pakai takaran cangkir cangkirnya penuh banget penuhnya itu hingga tumpah-tumpah dan pada saat saya isi ini tepungnya sedikit saya padatkan agar bisa muat 1 cangkir aduk hingga tepungnya tercampur dengan adonan kemudian tambahkan 60 ml sirup ABC sirupnya saya masukkan secara bertahap kemudian saya aduk jika sudah tercampur rata saya masukkan lagi semuanya tambahkan juga beberapa tetes pewarna kuning agar warnanya lebih cantik dan menarik jika sudah tercampur rata kemudian saya masukkan sisa tepungnya disini saya langsung masukkan semua lalu saya aduk lagi hingga tepungnya benar-benar tercampur rata dengan adonan setelah sudah tercampur rata tambahkan setengah bungkus santan kara disini saya pakai yang kemasan 65 ml kemudian saya aduk lagi hingga santannya tercampur rata dengan adonan nah adonannya seperti ini ya kelihatan sangat kental selanjutnya siapkan loyang atau siapkan cetakannya disini saya pakai loyang yang model bunga seperti ini cetakannya saya sudah olesin dengan sedikit margarin kemudian saya taburi dengan tepung terigu adonannya saya langsung tuang ke dalam cetakannya setelah loyang sudah diisi adonan kita hentakkan beberapa kali agar teksturnya lebih padat agar penampilannya lebih cantik saya taburi dengan topping disini toppingnya saya pakai sukade toppingnya bisa disesuaikan dengan selera tidak mesti pakai seperti ini boleh diganti dengan keju seres ataupun yang lainnya selanjutnya kuenya siap untuk kita panggang nah saya panggang menggunakan oven tangkring terlebih dahulu ovennya saya sudah panaskan kuenya kita panggang di rak tengah kita oven menggunakan api sedang selama kira-kira 40 menit atau hingga matang jadi pada saat proses pemanggangan jangan terlalu berpotokan dengan waktu lebih baik kuenya sering dicek aja nah disini saya akan melakukan tes tusuk jika sudah tidak ada yang melengket itu pertanda bolunya sudah matang kuenya langsung saya keluarkan dari cetakan ini masih panas hati-hati setelah kuenya kita keluarkan dari cetakan segera kita balik karena tekstur permukaan kuenya sedikit basah kalau kelamaan di bagian bawah takutnya akan lengket nah hasilnya seperti ini kelihatan sangat cantik dan menarik banget kan kuenya saya langsung potong agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian tengahnya nah tekstur kuenya seperti ini kelihatan sangat lembut banget kan selain warnanya yang sangat cantik rasa kue ini sangat enak banget karena ada rasa santan juga ada rasa sirup orangnya nah itu tadi cara membuat bingkat ABC cara membuatnya sangat mudah banget kan jadi jika suka resepnya silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh